Jika kamu menemukan garpu di jalan, ambil aja. Terima kasih kata-kata bijaknya Yogi Berra. Tapi jika kamu melihat garpu bengkok di pintumu, itu bukan pertanda baik. Para pencuri sudah mengubah garpu menjadi alat yang membantu mereka membuka kunci pintu dari luar. Mereka menekuk dua gigi garpu bagian dalam, lalu mereka menyelipkan garpu di antara daun pintu dan kusennya di dekat kunci. Ketika garpu masuk, kedua gigi ini mencengkram kunci. Seluruh konstruksinya pas sekali. Dan dengan cara ini, penjahat mendapatkan cukup friksi untuk menggeser kunci maju mundur. Ini butuh waktu, tapi biasanya mereka bisa membukanya. Garpu di pintumu bisa berarti belum ada pembobol masuk rumah, tapi dia berencana akan datang mungkin saat kamu tidur. Kamu hampir nggak akan melihat ada hal aneh jika kamu melihat dari dalam saat garpu berada di dalam. Penjahat membentuk garpu dengan cara yang sama dengan Rick, dan jika kamu punya pengetahuan tentang peralatan yang dipakai untuk membuka paksa kunci, mungkin kamu tahu mereka memakai Rick untuk menyelaraskan pin di bagian atas kunci. Dengan begini, engkol akan mudah berputar dan membuka. Jika kamu pernah punya pengalaman dengan pencuri, hati-hati ya, kamu mungkin percaya mereka nggak akan membobol rumah yang sama dua kali karena terlalu berisiko. Tapi kenyataannya, mereka benar-benar kembali ke rumah yang sama berkali-kali. Misalnya, mereka mungkin datang untuk mengambil barang-barang yang nggak berhasil mereka bawa pada kesempatan pertama. Selain itu, mereka sudah mengenal rumah, hal yang menghemat waktu. Juga, pemilik rumah mungkin sudah mengganti barang-barang yang dicuri. Dan seringnya diganti dengan barang yang lebih berkualitas daripada semula. Salah satu cara melindungi barang berhargamu dari pencuri adalah menggelem kunci cadangan di bawah keset. Tapi sebaiknya, bukan kunci yang bisa membuka sesuatu yang penting di rumahmu ya. Banyak kasus ketika pencuri akan memasuki rumah dan mengecek di bawah keset. Yaitu salah satu tempat yang mereka cek pertama kali dan nggak berhasil mengambil kunci itu. Mereka segera mundur, mengecek sekeliling untuk mengetahui apa ada yang mengawasi dan pergi. Mungkin mereka mengira ini semacam prank atau jebakan. Mereka bahkan nggak akan berusaha mencari jalan lain untuk masuk ke rumah karena skenario ini kelihatan terlalu aneh bagi mereka. Tinggalkan sepasang sepatu buat kerja di luar, di teras, tepat di samping pintu. Pencuri akan melihat itu dulu dan kemungkinan mereka akan mundur. Kecuali kalau mereka mengenalmu atau tahu kamu sedang pergi. Sepatu buat ini memberi tahu mereka bahwa seseorang ada di rumah dan bisa saja dia pria besar dan kuat yang siap mempertahankan rumahnya. Jika kamu nggak suka merapikan kamar, inilah alasan tepat yang bisa kamu gunakan. Pencuri cenderung menghindari tempat-tempat berantakan. Mungkin menurut mereka, mustahil di sana ada barang berharga. Keren! Aku sudah bertahun-tahun melakukan itu. Mungkin kamu memakai penahan pintu untuk mencegah pintu menutup, kan? Tapi jika kamu pasang di balik pintu yang membuka ke dalam, alat ini jadi sangat berguna yang nggak memungkinkan siapapun membuka pintu dari luar. Yap, sekalipun kenop pintunya bisa diputar. Dan ini cara keren untuk mengamankan rumahmu, misalnya ketika kunci pintumu rusak. Tapi ini cuma bisa jadi salah satu metode yang bisa dipakai karena mungkin akhirnya penyusup berhasil mengatasi penahan pintu kalau mereka cukup lama mencobanya. Pertimbangkan juga kursi yang kokoh. Kamu bisa mengatur sudutnya hingga bagian atas kursi, pas di bawah gagang pintu, sementara kakinya tertanam di lantai. Dengan cara ini, kamu membentuk tekanan antara lantai dengan pintu dan mencegah pintu terbuka. Bagian belakang kursi juga bisa menghambat gagang pintu gaya tuas hingga tak seorang pun bisa membukanya ke bawah. Cara ini mungkin nggak begitu berhasil jika gagang pintu juga bisa ditarik ke atas. Dalam kasus ini, kamu bisa memakai tali atau ikat pinggang, lalu ikat gagang tuas langsung dengan kursi. Pertimbangkan untuk memasang jendela laminasi. Jendela biasa dari kaca pengaman atau kaca temper, biasanya pecah berhamburan jika kamu pukul. Ini memudahkan penyusup memasuki rumahmu dengan sangat cepat. Jendela laminasi bisa pecah tapi nggak berhamburan karena ada lapisan plastik yang menahan pecahan-pecahan itu. Minimal ini akan mencegah pencuri membuat lubang yang bisa dipakai masuk. Dan jika jendela sulit dipecah, lebih besar kemungkinan pencuri akan menyerah dan pergi. Harga kaca jendela laminasi dua kali lebih mahal dibanding kaca jendela berlapis ganda standar. Jika menurutmu ini berlebihan, kamu bisa menyewa tenaga profesional untuk memasang lapisan laminasi kaca di atas jendela yang sudah kamu miliki. Lapisan pengaman bahkan lebih murah dan prinsip yang dipakai sama, tapi nggak sama efektifnya. Tips lain untuk melindungimu dari pembobol rumah, jangan unggah lokasimu di media sosial sampai kamu pulang ke rumah. Jika seseorang berencana membobol rumahmu, dia akan menunggu kesempatan untuk melakukannya saat kamu nggak di rumah. Dan jika kamu mengunggah momen menyenangkan di pesta atau liburan, ini bisa menjadi sinyal bahwa di rumahmu nggak ada orang. Periksa selalu siapa yang kamu izinkan masuk rumah, sebagian orang percaya begitu saja pada siapapun yang masuk rumah mereka. Jika ada orang asing mengenalkan diri sebagai sales, periksa identitasnya. Jangan beritahu dia di mana barang berhargamu dan perhatikan pertanyaan yang dia ajukan. Jika kamu mengizinkan seseorang masuk rumah, jangan bilang kamu sendirian ya. Pura-pura aja ada orang tidur di kamar, meskipun di rumahmu benar-benar nggak ada seorang pun kecuali kamu. Lebih baik jangan jawab ketukan pintu, kecuali kamu menunggu orang tertentu atau kamu mengenali orang itu melalui lubang inti. Cari tempat yang bagus untuk menyembunyikan barang berharga. Hindari kamar tidurmu, terutama di kolong ranjang, lemari pakaian, atau tempat lain yang cenderung akan digeledah dulu oleh kebanyakan pencuri. Pilih tempat persembunyian yang nggak lazim di dapurmu. Dan gimana kalau bikin lubang di dinding dan menutupinya dengan gambar? Atau pilih sudut gelap di lemari pakaianmu? Bola sepak juga opsi bagus. Keluarkan sebagian udaranya dan buka salah satu jahitannya. Setelah kamu menyembunyikan barang berhargamu, kembalikan jahitannya. Jika kamu bikin perabotan, tambahkan bagian dasar atau atas palsu. Pasang kayu lapis 0,6 cm tepat di atas laci teratas, lalu pasang engsel piano di atasnya. Taraaa! Kamu punya tempat penyimpanan. Kenali tetanggamu. Dengan begini, kamu nggak akan benar-benar sendirian. Selain itu, mereka bisa bereaksi saat kamu nggak di rumah. Kamu juga bisa membantu mereka lho. Jika kamu melihat orang asing mengintai rumah tetanggamu, kamu bisa memberitahu dia. Dengan begitu, kalian bisa saling mengawasi. Sediakan berangkas. Sebenarnya, miliki beberapa berangkas masing-masing lebih kecil dari sebelumnya. Tempatkan di tempat jelas yang akan digeledah pertama oleh pencuri, seperti kamar tidurmu. Dia akan berusaha membuka berangkas pertama, lalu yang kedua, bahkan mungkin yang ketiga. Tapi setelah beberapa saat, dia akan menyerah. Karena sadar, telah buang-buang terlalu banyak waktu untuk membuka berangkas-berangkas itu tanpa hasil. Dan tentunya, berangkas terakhir nggak berisi barang berhargamu juga yang disembunyikan dengan aman di suatu tempat tak terduga. Tapi pencuri nggak akan mencarinya karena mereka sudah buang-buang waktu berusaha membuka berangkas. Jangan terlalu mengandalkan tulisan awas anjing, ya. Kecuali kalau anjingmu terlatih untuk mengenali pencuri atau bisa mengingatkan kamu jika orang asing menyusup di sekitar rumahmu. Tapi jika anjingmu ramah, orang bisa memanfaatkannya lho dengan menawarkan makanan lezat atau mengelus-ngelusnya. Menariknya, ras yang lebih kecil mungkin opsi yang lebih baik karena lebih banyak menggonggong dan lebih cepat menarik perhatianmu. Tulisan awas anjing juga memberitahu pencuri bahwa hewan peliharaanmu di dalam, jika anjing bisa bergerak tanpa memicu alarm, maka penyusup juga bisa. Terima kasih telah menonton!